Dalam rangka memasuki akhir tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung saat ini telah melaksanakan kegiatan evaluasi tentang sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah 3R. Kepala Bidang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, RP Suwandi, terkait dengan penyelenggaraan rapat evaluasi sarana dan prasarana TPS 3R menjelaskan. 37 TPS 3R yang akan kita evaluasi terkait dengan keberlanjutan atau keaktifan daripada TPS 3R. Kami berharap TPS 3R itu dapat meminimalisir sampah-sampah yang ada di Kabupaten Bandung, sampah-sampah yang sebelum kita buang ke TPS 3R. Jadi dengan adanya TPS 3R ini seharapnya berharap dapat berkurang di TPS 3R. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Haji Asep Kusuma, menyampaikan dengan dilaksanakannya rapat evaluasi sarana dan prasarana TPS 3R, diharapkan bisa memastikan sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan harapan kedepannya dalam melaksanakan penanganan sampah bisa lebih optimal lagi, juga berharap masyarakat tidak hanya menjadi sumber sampah, tapi sumber solusi, dengan harapan masyarakat menjadikan pahlawan lingkungan dan wujudkan Bandung Pedas. Dikurangi dan ditangani, makanya yang bawa tambor tadi, sekali lagi tepuk tangan, itu pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Bersanakan bimbingan teknis dalam langkah mengevaluasi sekaligus melakukan upaya-upaya repitalisasi dari TPS 3R yang sudah kita bangun. Kita undang ada 37 kelompok pengelolaan TPS 3R yang sudah kita bangun selama 3 tahun terakhir, intinya untuk memastikan tentang pengelolaan, bagaimana pengelolaan TPS 3R ini bisa optimal, karena kita sangat yakin dari beberapa pengalaman di teman-teman di TPS 3R ini sangat efektif ya, membantu untuk mengurangi dan menangani sampah di sumber. Harapannya masyarakat, ayo kita semua meyakini bahwa memang kita semua menjadi sumber sampah, tetapi kita pun bisa menjadi sumber solusi, saatnya menjadi pahlawan bagi lingkungan, kita wujudkan Bandung Pedas. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR Hadas TV mengabarkan.